Jangan lupa like, share dan subscribe video ini wabarakatuh tribuna saat ini saya itu ada di mako ditpol airut polda kalbar dimana pada pekan lalu dari pula airut polda kalbar itu mengamankan kapal yang membawa seribu batang kayu olahan tanpa izin resmi nah saat ini ribuan batang kayu seribuan batang kayu itu sudah diamankan di mako ditolai polda kalbar untuk diletindak lanjuti proses perlidikannya nah ini kayu-kayunya nih ini ada papan ada bentuknya kayu balok kemudian ini juga ada kayu-kayu ring yang kecil dan selain mengamankan kayu-kayu ilegal ini atau kayu-kayu yang tanpa surat-surat resmi pola airut polda kalbar juga mengamankan kapal yang membawa kayu-kayu ini nah tribuna saat ini saya itu ada di darmaga pola airut polda kalbar nah kapal di sana itu yang warnanya kuning itu merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut seribu batang kayu olahan yang digunakan oleh hidup pola airut polda kalbar dari warga Kabupaten Kuguraya pegang-pegang lah Bang pegang-pegang di subdit dakum di pola air polda kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 bahwa kan ada sebuah kapal membawa kayu campuran jadi menanggapi hari hal tersebut pada malam hari pukul 23.30 kami lakukan penindakan terhadap kapal tanpa nama yang diduga membawa kayu setelah kita amankan kayu kita dapatkan sejumlah kurang lebih 1000 batang kayu campuran asal kayu dari asal karu dari daerah Limbung akan dibawa ke mana mau dibawa ke daerah sungeraya ini masih kita dalami masalah pengungkapan kita ini yang jelas kayu tersebut ketika dia dibawa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati